Pemirsa Setelah sembilan bulan berjuang di pengadilan negeri Cibinong, Jawa Barat, artis Atala Riksya akhirnya dinyatakan kalah atas kasus sengketa tanah di daerah Cibinong. Arik begitu ia disapa mengaku, amat kecewa atas keputusan majelis hakim yang dibacakan kamis kemarin. Sebagai seorang pembeli tanah sejak 16 tahun silam, Arik merasa dirinya tak mendapat keadilan atas putusan yang ia anggap berat sebelah tersebut. Gimana Bang Yun ini, saya gak bisa berkata apa-apa, saya tidak memperoleh keadilan yang sebagian mestinya saya peroleh. Karena saya tahu sekali, karena saya pelaku utama misalnya sejarah, saya bisa berada di tempat, di mana di rumah yang saya diambil sekarang ini, wilayah yang saya diambil sekarang ini. Dan saya yakin, saya sudah melakukan prosedur persenduran jual-beli yang baik. Seperti itu, apalagi saya tetap, bagaimanapun juga saya memang mungkin dilihat artis, tapi tetap saya warga negara Indonesia yang biasa, yang saat itu mungkin saya awam segala sesuatunya. Justru di sini saya sebagai individu, sebagai warga negara Indonesia yang memerlukan yang namanya peradilan yang sebenar-benarnya. Kami mungkin rakyat kecil, rakyat Indonesia yang berteriak kepada penguasa-penguasa negeri ini untuk mendapatkan keadilan. Tapi ternyata segala sesuatunya saya tidak terima. Bahkan saya rasa, saya bisa katakan ini berat sebelah sekali ya Bang ya. Tapi bagaimanapun juga, untuk segala sesuatunya, saya akan selalu percayakan penuh kepada kuasa hukum saya. Arik juga mengaku janggal mengapa selama 16 tahun tinggal dan menetap di tanah yang ia beli tahun 2000-an tak pernah masalah. Masalah kemudian baru muncul ketika ada seorang bernama Tarso, yang menggugat kepemilikan tanah seluas 7.000 meter persegi, karena merasa memiliki akte jual-beli yang sama. Periksa di sini kan, yang harus diperiksa adalah si penjual ini, si PT, serta usaha gemilang ini. Ya enggak lah, karena saya tahu saksinya yang utama adalah yang maha kuasa. Kalau saya melakukan segala sesuatunya dengan benar, tidak ada yang harus saya takuti. Proses hukum harus dijalankan, harus dihormati. Justru saya minta semua warga Indonesia belajar dari kasus saya ini. Dan saya minta pihak-pihak berwenang itu yang bisa melihatlah tindakannya. Tak hanya itu, Arik juga mengaku sangat sakit. Dirinya seolah-olah dikategorikan sebagai pihak yang memanipulasi data kepemilikan tanah dari tingkat kecamatan hingga kelurahan. Sehingga ia bisa menetap dan memiliki sertifikat kepemilikan, namun tidak memiliki surat pelepasan hak tanah dari pemilik sah. Yang paling mengaku buat saya, bagaimana seorang atau larisnya yang bukan siapa-siapa bisa memanipulasi orang-orang kelurahan dan kecamatan Cibinong untuk saya bisa memperoleh surat-surat tanah itu. Itu saja pertanyaannya. Memperoleh tidak sah, bagaimana mungkin? Dan dinyatakan tidak sah di Ketua Pengadilan ini. Berarti saya seorang pribadi yang bisa memanipulasi dengan segala usaha mempengaruhi surat dan kecamatan. Justru karena tidak ada ancaman, tidak ada perasaan apa-apa. Mungkin selama 15 tahun saya bisa tenang-tenang tinggal di situ, berarti kan mereka mengakui mereka yang salah tinggal saya nunggu. Cuma saya kan mentok. Di saat saya harus mengurus surat-surat ingin naikin, surat itu menjadi sertifikat hak milik sebagiannya itu tidak bisa. Karena terbentur sama surat pelepasan hak yang saya tidak pernah kembali lagi kepada saya karena pernah dipinjam sama mereka. Justru mereka yang pernah pinjam. Saksinya ada. Tak terima dengan keputusan yang dianggapnya jauh dari asas keadilan, suami Sanya Marwa ini pun siap berjibaku lagi. Dengan mengajukan banding ke tingkat MA, Arik berharap ada keadilan yang lebih baik untuk warga negara seperti dirinya. Kita juga kalau memang perlu nanti kita komunikasikan bahwa upaya hukum kita adalah untuk memperoleh kembali hak kita. Jadi hak orang tidak akan kita ganggu. Nah, upaya hukum itu dilakukan dengan sadar, dengan baik, sistematis, dengan hukum. Akan kita lakukan segala upaya hukum yang mungkin tidak ditempu untuk mengembalikan hak. Oke. Kapan ngajuin bandingnya nanti? Kalau dari undang-undang kan katanya harus 14 hari. Mungkin dalam sebelum 14 hari kita pertimbangan untuk mengajukan upaya hukum banding. Ya, denda dan sekian itu kan begini. Itu putusan itu hanya baru deklar, deklar toir namanya. Itu baru diumumkan saja. Belum bisa dieksekusi. Putusan yang bisa diksekusi itu apabila sudah selesai sampai mahkamah agung. Ini kan baru tingkat paling rendah. Pengadilan negeri. Masih ada pengadilan tinggi, ada mahkamah agung. Dan lebih tinggi ada lagi Allah yang maha kuasa. Penguasa-penguasa negeri ini untuk mendapatkan kehadilan. Tapi ternyata segala sesuatunya saya tidak terima. Bahkan saya rasa, saya bisa katakan ini berat 11 kali ya bang ya. Ya, tapi ya bagaimanapun juga untuk segala sesuatunya, saya akan selalu percayakan penuh kepada kuasa hukum saya. Arik juga mengaku janggal mengapa selama 16 tahun tinggal dan menetap di tanah yang ia beli tahun 2000-an tak pernah masalah. Masalah kemudian baru muncul ketika ada seorang bernama Tarso, yang menggugat kepemilikan tanah seluas 7.000 meter persegi, karena merasa memiliki akte jual-beli yang sama. Periksa di sini kan, yang harus diperiksa adalah si penjual ini, si PT, serta usaha gemilang ini. Ya, enggak lah, karena saya tahu saksinya yang utama adalah yang maha kuasa. Kalau saya melakukan segala sesuatunya dengan benar, tidak ada yang harus saya takuti. Proses hukum harus dijalankan, harus dihormati. Justru saya minta semua warga Indonesia belajar dari kasus saya ini. Dan saya minta ya pihak-pihak berwenang itu yang bisa ya melihatlah tindakannya. Tak hanya itu, Arik juga mengaku sangat sakit. Dirinya seolah-olah dikategorikan sebagai pihak yang memanipulasi data kepemilikan tanah dari tingkat kecamatan hingga kelurahan, sehingga ia bisa menetap dan memiliki sertifikat kepemilikan, namun tidak memiliki surat pelepasan hak tanah dari pemilik sah. Jur yang paling mengganggu buat saya, bagaimana seorang atalarik saya yang bukan siapa-siapa bisa memanipulasi orang-orang kelurahan dan kecamatan Cibinong untuk saya bisa memperoleh surat-surat tanah itu. Itu saja pertanyaannya. Memperoleh tidak sah, bagaimana mungkin? Dan dinyatakan tidak sah di Ketua Pengadilan ini. Berarti saya seorang pribadi yang bisa memanipulasi dengan segala usaha mempengaruhi surat dan kecamatan. Justru karena enggak ada ancaman, tidak ada perasaan. Tidak ada perasaan, apa-apa. Mungkin selama 11 tahun saya bisa tenang-tenang tinggal di situ, berarti kan mereka mengakui mereka yang salah tinggal saya nunggu. Cuma saya kan mentok. Di saat saya harus mengurus surat-surat ingin naikin, surat itu menjadi sertifikat hak milik sebagiannya itu enggak bisa karena terbentur sama surat pelepasan hak yang saya tidak pernah kembali lagi kepada saya karena pernah dipinjem sama mereka. Justru mereka yang pernah pinjem. Saksinya ada. Tak terima dengan keputusan yang dianggapnya jauh dari asas keadilan, suami Sanya Marwa ini pun siap berjibaku lagi. Dengan mengajukan banding ke tingkat MA, Arik berharap ada keadilan yang lebih baik untuk warga negara seperti dirinya. Kita juga kalau memang perlu nanti kita komunikasikan bahwa upaya hukum kita adalah untuk memperoleh kembali hak kita. Jadi hak orang enggak akan kita ganggu. Nah, upaya hukum itu dilakukan dengan sadar, dengan baik, sistematis, dengan hukum akan kita lakukan segala upaya hukum yang mungkin teritempu untuk mengembalikan hak. Oke, kapan ngajuin bandingnya nanti? Kalau dari undang-undang kan katanya harus 14 hari. Mungkin dalam sebelum 14 hari kita pertimbangan untuk mengajukan upaya hukum banding. Ya, denda dan sekian itu kan begini. Itu putusan itu hanya baru deklar toir namanya. Itu baru diumumkan saja. Belum bisa dieksekusi. Putusan yang bisa diksekusi itu apabila sudah selesai sampai makam agung. Ini kan baru tingkat paling rendah. Pengadilan negeri. Masih ada pengadilan tinggi, ada makam agung. Dan lebih tinggi ada lagi Allah yang maha kuasa. Saya nggak setuju kalau Atla Rik bilang dia bukan siapa-siapa. Jelas dia siapa-siapa. Artis senior pemirsa ya ganteng banget. Sampai dengan sekarang tetap seger, tetap ganteng. Datang ke pengadilan dengan celana warna pink ya. Yang pasti kita doakan yang terbaik untuk seorang Atla Riksya. Semoga bisa mendapatkan keputusan yang diinginkan. Amin. Baik, dan berikutnya. Kali ini kita akan melihat pasangan selebriti tanah air yang sedang berbahagia. Ada Anissa Trihapsari dan juga Sultan Jorgi. Nah, kalau Anda penasaran bahagianya kenapa? Apakah mereka punya ngomongan lagi? Sesaat lagi tentunya hanya di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!